Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel saya Awali Ibnuardaya aduh ini tuh sebenarnya enggak pengen saya unboxing dan juga sebenarnya enggak ada rencana pengen beli nah kemarin tuh ketika saya mobilnya itu sudah hampir dua minggu tidak saya panasi kemudian saya panasi saya tidak prepare HP nah ternyata ketika saya panasi tumben banget 4 kali cekekan itu tidak nyala terus tak tak paksa aja lah sampai mungkin ada 10 kalian akhirnya ngedrop voltasenya itu di angka 11 koma normalnya kan 12,2 gitu kan 12 itu ke starter sampai di angka 11 sampai tidak mengangkat nah akhirnya saya udah panik saya jumper ke sepeda motor saya kan juga sedia kabel jumper kan di mobil ternyata tidak mau ngangkat lah saya baru curiga kok sepertinya karbu itu tidak kealiran apa namanya bensin kayak gitu loh jadi cengen-cengen cengen yang di starternya tuh ringan di di dinamo starternya tapi ketika di karbunya itu kayak enggak ada apa bluk-bluk-bluk itu enggak ada akhirnya saya copot selangnya yang menyuduh ke bensin lah akhirnya stater sampai dua kali stater agak panjang ternyata tidak keluar bensin Allah wakbar nah ini jangan-jangan eh apa namanya full pump atau dinamo bensin atau apa ya dinamo bensin full pump bensin itu ternyata mati ya terpediksi saya awal itu mati Allah wakbar nggak ngorong eh dong kebetulan waktu itu memang mobilnya tidak mau dipakai bukan mau dipakainya saya panasin dan akhirnya saya copot ternyata di mobil kita di mobil espas terutama kalau zebra saya belum tahu ternyata letak rotak itu agak menyiksa ya sebenarnya hanya ada dua baut sebenarnya tapi dua bautnya itu letaknya di bawah penumpang tengah kanan atau di belakangnya aki kalau di kolong kita dari tengah di kolong kita ngolong gini punya posisi kepala di bawah itu bisa kelihatan di kalau kita di bagian bak perseneling jadi disitu baru ketahuan Oh disitu dan pernah juga ketika saya mengganti filter itu dulu belum yang ceper jadi dari bawah itu mungkin agak mudah waktu itu menginceng lah karena ngindek ngonek ini enak ngoni kayak kaya kaya nih ternyata kemarin trouble itu kan saya ceper toh terus ada pancian samping gitu jadi saya enggak mungkin bisa ngolong kecuali ada kayak jalan agak naik gitu terus dinaikkan terus posisi saya pas di bagian posisi itu mungkin baru bisa ngolong saya kalau enggak didokrak kebetulan di tempat parkirnya Simbah itu masih tanah yang belakang jadi didokrak itu enggak bisa ya itu yang parkiran saya ganti di piringan eh apa itu kampas piringan nah disitu akhirnya saya coba kalakalin saja saya copot apa itu bautnya menggunakan kunci gepeng sepuluhan kalau menggunakan kunci shock enggak bisa letaknya enggak enggak memungkinkan kalau dari bawah pun saya belum tahu saya lupa dulu kalau dari bawah kira-kira gimana intinya akhirnya saya lepas besok ketika saya setelah unboxing ini setelah dipati buka nanti akan saya tunjukkan ketika pemasangan di mobil ini saya akan unboxing dulu karena beredar di saya beli di Tokopedia ya Tokopedia dan udah jelaskan tadi intinya apa full pump atau dinamo bensin jadi yang ada di sini yang pertama itu adalah dinamo bensin dan saya tanya ke Om Yudi kalau yang ori kisaran 450 saya terakhir beli Oh ya sudah berarti saya yakin Insyaallah yang saya beli ini original denso karena milik saya denso nanti saya tunjukkan dengan yang lama atau yang masih terpasang dan yang ini secara cover secara apa itu mungkin tulisan denso nya atau tulisan apa-apanya menunjukkan ini ori atau sama persidaknya itu nanti sambil di mobil ini saya baru prediksi awal Insyaallah ini kondisinya original karena saya ya yakinkan juga ke tokonya ini beneran original denso atau bukawe kalau kwe ya ngomong saya suka we kalau original saya nggak papa mahal pun saya beli ya gitu original um kita jamin karena kita ibaratnya resellernya denso asli kayak gitu dan harganya saya beli di angka 450.000 tapi dapat cashback 25.000 kalau nggak salah terus ongkirnya saya tonggok 7.000 dari Jakarta ke pacitan jadi ya masih ada cashback lah tiga belasan ribu tapi nggak papa iya kurang lebih tiga belasan ribu eh sembilan belasan ribu dapan belasan ribu lah cashbacknya ke saya nggak papa Alhamdulillah yang penting saya dapat barang ori tapi nanti kita buka bareng-bareng kita lihat menurut dulu-dulu beneran ori enggak atau saya yang ketipu ya harapan saya enggak nah terus yang kedua saya pernah cerita kepada dulu tentang tutup radiator hati-hati dulu oh denso itu yang tutup radiator banyak banget kawinya karena saya online itu pernah beli di harga Rp10.000 atau Rp20.000 atau akhirnya bermasalah ketika saya pakai bermasalahnya aneh ketika saya kembali ke tutup yang lama itu tidak berkurang radiatornya ketika menggunakan yang kwe berkurang radiatornya dan posisinya itu jorm agak naik lebih naik daripada menggunakan yang lama yang lama itu ada gripis di bagian karet bawah dan ya besok lah untuk radiator mungkin saya akan bikin video sendiri langsung saja ini di unboxing saja bareng-bareng semoga aja sesuai dengan harganya aduh kemarin saya mikir-mikir mau beli ban motor dulu atau apa ah malah ada PR ini ya ya ini tetap penting karena kalau enggak ada ini gak bisa jalan kalau sudah motor itu eh banyak itu hanya gudul asal saya pelan-pelan nggak usah yang ngebut yang insyaallah tetap aman itu yang pertama uh keren tokonya semua di bubble wrap mulai dari tutup radiator di bubble wrap terus yang ini juga dibuat keliling loh untuk kokonya mantep dan ada padahal ini yang di luar Oh berarti hanya di bubble wrap saja sebenarnya dan ini tuh bungkus dari eh ekspedisinya kayaknya kokonya yang menerima kayaknya nah eh kalau disini kode yang tertera itu eh apa ini 056200 0582 boom AC full nah ini ada apa ini barcode denso nanti saya coba barcode semoga aja ya sesemunjul itu terus disini enggak sih nah yang pertama ini saya kemarin menjadi patuhan kenapa ini saya yakin lebih original dari sekian saya lihat-lihat di all shop ini yang warna seperti ini hanya yang seharga di atas di atas 400 kalau yang lainnya pasti ini warnanya putih dan kemarin saya ingat banget bawaan yang di espas bukan yang putih bersih entah karena sudah buluk itu entah gimana pokoknya kemarin seingat saya bukan yang putih bersih dan yang lainnya itu harga serat di bawah 200 itu putih semua dan sama ini juga kabelnya kemarin yang ini tuh buat apa namanya ground kalau ini yang positif bener ada positifnya dan kalau disini ini stiker ya sebenarnya enggak papalah karena emang kemarin seingat saya juga warnanya biru yang terpasang di mobil saya dan ininya juga bawaannya wadah di mobil saya masih terpasang kemarin saya lepas bagian tengahnya aja dan tetap masalah idinya dan ininya yang berbeda kalau yang kemarin itu ininya itu punya yang disana siku kalian disini lengkau padahal nanti pemasangannya itu seperti ini ini dari filter masuk ke sini ini baru mengarah ke karburator ini mungkin pemilik saya kemarin di diluruskan ke sana mungkin ya sama pemilik atau gimana enggak tahu deh karena ini agak agak nyiku gitu enggak papa nah terus yang radiator ini coba saya buka saya masih inget banget fisik dari yang kawi deh kalau ini ya saya pastikan ini original ya karena yang pertama perinya banget saya kelihatan inget banget perinya itu enggak yang setebel ini yang pertama terus karetnya disini cuma tipis kalau ini udah seperti yang terpasang di tempat saya yang lama lah kalau stikernya ini mungkin ya enggak tahu tapi yang pasti dari tutupnya masih ini kelihatan beda ini tahun produksinya 6 Juli 2022 ada lho Masya Allah nah demikian saja video unboxing kali ini nantikan video pemasangan saya di mobil semoga aja tidak ada gendala karena sore ini saya akan jalan-jalan bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap hati-hati dalam belanja online cermat cerdik dan teliti apa yuk